Ya, rencana perpanjangan pembatasan sosial berskala besar hingga 22 Mei mendatang mendapat berbagai sambutan dari masyarakat. Sebagian warga setuju PSBB diperpanjang, namun sebagian lagi mengeluhkan sikap warga yang tak bisa tertip. Kami memutuskan untuk PSBB diperpanjang 28 hari, mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pemberlakuan PSBB hingga 22 Mei mendatang. Dengan demikian, pembatasan sosial berskala besar Ibu Kota akan berlangsung selama 28 hari, terhitung sejak 10 April lalu. Menanggapi keputusan ini, masyarakat Ibu Kota khususnya yang masih beraktivitas di luar rumah menyambut baik kebijakan Pemprov DKI. Namun, sebagian lainnya menyayangkan perpanjangan PSBB yang tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Oh kurang, kurang kayak bebas, berkeliaran, orang banyak berkeliaran. Ini yang jadi kendalanya ini, Pak. Takut orang kan kumpul-kumpul ini nggak boleh kan. Kalau menurut saya sih efektif kondisinya kan sekarang, kalau dibilang waktu jaman sebelum PSBB kan, Jakarta itu macet. Sekarang kita jalan kemana-mana lengkang. Cuman yang dipermasalahin, kita nggak bisa usaha untuk pedagang kaki lima. Untuk menekan angka penularan, gitu. Cuman kan kadang-kadang masyarakat juga pada nggak paham. Dengan adanya ini, masih aja banyak yang berkeliaran. Dari Jakarta, Minya Mutiara, Rizky Solehuddin, Didit Oktavian, AI News melaporkan.